Nah, pemirsa untuk mengetahui perkembangan terbaru dari banjir bandang di kota Garut, Jawa Barat, kita bergabung dengan Wahyu Ritonga langsung dari Garut, Jawa Barat. Wahyu, apa perkembangan terbaru dari banjir bandang di sana? Ya, baik Uci, informasi terbaru yang dapat kami sampaikan dari Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, bahwa sampai saat ini sungai sudah mengalir dengan normal, namun masih ada tumpukan lumpur setinggi 30 cm yang masih dibersihkan oleh petugas. Dan untuk informasi korban sendiri, sampai saat ini pihak dari tim sargabungan yaitu BPBD, Polri, TNI, dan juga masyarakat sekitar maupun instansi-instansi lain yang ikut berperan, sudah berhasil mengevakuasi 5.676 orang, di mana masing-masing para korban yang berhasil selamat diselamatkan tersebut, dievakuasi di beberapa pos, yaitu di pos Ramona I, pos Ramona II, pos Mandiri, dan juga Rusun Awacilau. Selain itu juga ada di Makorem sebanyak 546 orang. Dan informasi lain yang dapat kami sampaikan Uci, bahwa sekitar pukul 9 pagi tadi, Kapolri dan juga Panglima TNI melakukan kunjungan untuk melihat situasi terkini, dan korban dari bencana banjir bandang yang menimpa di Kecamatan Tarogong Kidul ini. Selain itu, tadi juga Kapolri berpesan agar dan menghimbau kepada seluruh warga yang menjadi korban untuk lebih bersabar, dan untuk menunggu proses evakuasi untuk mencari keluarga-keluarga mereka yang hilang, dikarenakan pihak dari RTRW maupun kelurahan terus melakukan pendaan. Setiap harinya ada data-data orang yang bertambah, yaitu orang-orang ataupun korban yang hilang, dan sampai saat ini masih terus dalam proses pencarian. Dan untuk proses yang lainnya, yaitu dari banyak instansi ataupun seperti rumah sakit yang terhenti aktivitasnya, dan seluruh pasien yang berawat inap di rumah sakit dokter selamat khususnya dipindahkan ataupun dialihkan ke rumah sakit dokter guntur. Begitu juga dengan beberapa fasilitas umum lainnya, seperti sekolah, SD, SMP, dan juga SMA, bagian diliburkan dikarenakan sekolah mereka tertimbut oleh banyaknya lumpur-lumpur, dan sampai saat ini masih terus dibersihkan oleh tim SAR. Hingga saat ini, itu yang dapat kami sampaikan dari Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Kembali ke Uci. Terima kasih Wahyu Ritong atas informasinya langsung dari Garut, Jawa Barat, dan selamat bertukas kembali. Terima kasih. Terima kasih.